Bikin 100 biji mendoan Untuk cara makan-makan, arisan bareng tetangga perumahan Menu arisan kali ini pecel dan mendoan Nah kali ini aku dapet jata bikin mendoannya Untuk bumbu mendoannya, disini aku halusin bawang putih, ketumbar, dan garam Aku ulek pake cobek aja, nah kalau udah halus kayak gini Lanjut kita bikin adonan tepungnya Disini aku pake 1 kg tepung terigu Masukin bumbu halus, kunyit bubuk, dan air secukupnya Aku aduk pake wix kayak gini biar tercampur rata dan gak ada yang menggerindil ya gengs Nah kalau udah tercampur rata kayak gini Terakhir aku tambahin daun bawang yang udah dipotong-potong seperti ini Penyedap rasa, dan terakhir aku tambahin 1.4 sendok teh soda kue Supaya hasil mendoannya nanti crispy Karena request kali ini mendoannya minta digoreng kering dan crispy gengs Nah ini dia mendoannya, aku beli 10 bungkus Biasanya kalau aku beli 1 bungkus mendoan kayak gini isinya 3 lembar mendoan gengs Dan 1 lembarnya aku potong jadi 2 kayak gini Tapi untuk kali ini aku agak kaget karena 1 bungkusnya itu dapet 5 lembar mendoan Jadi 1 bungkusnya dapet 10 mendoan Dan 10 bungkus mendoan jadi 100 biji mendoan gengs Nah ini mendoannya udah aku potong-potong jadi 2 bagian kurang lebih jadi sebanyak ini gengs Mendoannya tinggal dicelupin aja ke dalam tepung dan tinggal digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan Nah ini aku gunain minyak yang banyak karena gorengnya juga lumayan banyak Nah ini tinggal dibalik aja mendoannya Kalau mau kering bisa digoreng sampai kering ya guys By the way kalian lebih suka mendoan yang basah atau yang kering Kalau aku sih lebih suka yang mendoan basah guys Tapi karena hari ini banyak yang request mendoan kering jadi aku goreng lebih kering lagi Nah ini tinggal digoreng lagi semuanya sampai adonan dan mendoannya habis Nah kali ini aku goreng yang mendoan basah guys ini untuk aku sendiri ya gengs Oke mendoannya udah selesai semua aku goreng kurang lebih seperti ini ya gengs Karena pecelnya udah siap jadi langsung aja mendoannya mumbung masih anget aku sajikan Tempat arisannya juga gak jauh gengs ini 5 langkah dari rumah aja Nah tetangga juga udah banyak yang kumpul Nah kurang lebih acara arisannya seperti ini gengs setelah arisannya dikocok baru kita makan siang Semoga resepnya bermanfaat ya selamat mencoba